Beginilah penampilan Korp Musik atau Korsik Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Tapin saat dipercaya sebagai pendukung pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun Satpol PP yang ke-67 tahun 2017 di Aula Serantang Seruntung Kabupaten Tanah Laut Senin kemarin. Tim Korsik Pol PP Tapin ini diundang secara khusus oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut untuk memeriahkan acara Hud Satpol PP yang dirangkai dengan peringatan Hud Damkar ke-99 dan Linmas ke-55. Hal ini pun menjadi yang kedua kalinya bagi tim Korsik Pol PP Tapin yang diminta untuk menjadi pendukung acara Hud Satpol PP di Ruang Lingkup Kalimantan Selatan sesudah kota banjir baru pada Maret lalu. Hari ulang tahun Satpol PP internalnya di Tanah Laut, jadi ini yang pertama kali juga baik kami kesini diundang dan mudah-mudahan bisa menghidupkan, menghidupkan Korsik yang supaya timbul di Kabupaten Tanah Laut. Kalau salah sendiri di tahun ini kemarin kita terap di provinsi sekali, ini yang kedua kali ya kemudian mungkin akan datang, balangan juga akan mengundang kita sudah ini, sudah-sudah ada dil-dilan secara lisan, jadi kedua kali secara-sejarah di Korsik. Yang jelas kita sendiri mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada dikora pelatih yang ada di sebelah kita, Pak Musir, juga para rekan-rekan yang dari Korsik. Artinya sampai saat ini kami masih eksis, walaupun secara peralatan terbatas, yang jelas dengan hal yang kecil kita bisa membuat sesuatu yang besar. Artinya kawan-kawan pun demikian juga sangat bangga akan melihat. Personil total semuanya yang ada ini 45, seharusnya sekitar 47, karena ada beberapa orang yang kemarin juga berhalangan karena ada haulan. Dan sekali lagi mudah-mudahan juga bagi daerah lain bisa menginspirasi, artinya akan timbul Korsik-Korsik di tiap Kabupaten, sehingga mendukung upacara-upacara besar artinya tidak lagi menggunakan, mungkin seperti piano atau rekaman, artinya akan lebih hidup upacara itu apabila menggunakan Korsik sendiri. Selain pernah tampil di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjir Baru, tim Korsik, Pol PP, Kabupaten Tapin juga pernah menorehkan prestasi gemilangnya, yakni pernah menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam apel besar Nasional Hutsat Pol PP ke-67 dan Sat Linmas ke-55 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Arief, Tapin TV melaporkan.